Intro Kebahagiaan kini sangat dirasakan oleh kedua pasangan Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin yang mana setelah 2 tahun menikah, kini keduanya pun akhirnya telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dikandung oleh Siti Badriah. Raut wajah bahagia keduanya pun sangat terlihat ketika si Bat dan Krisjiana mengungkapkan betapa senangnya dan terharunya ketika mengetahui keduanya telah dikaruniai seorang anak yang saat ini usianya telah memasuki bulan keempat dalam kandungan. Kalau bisa diceritain sih gini kayaknya gak bisa diomongin sama kata-kata ya karena 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kita nunggu, menurut kita? Ya 2 tahun itu gimana pun itu bukan waktu yang sebentar sih, itu lumayan lama kita menantikan yang sambuah hati bisa sampai sekarang kita bisa dikasih kesempatan, dikasih amanah sama Allah untuk punya titipannya ya kita seneng banget, seneng banget, terharu banget sampai gak bisa ngomong apa-apa karena itu kan gue baru bangun tidur, baru pulang pagi bangun tidur langsung dikasih surprise itu kayak wah gak bisa ngomong apa-apa anugerah terindah. Itu kan antara dia masih tidur, terus tiba-tiba dikasih kayak gitu kayak mimpi gitu kan. Kayak mimpi, kayak mimpi. Apa namanya, spontan gitu aja, dan itu aku juga bingung banget buat nyari, karena aku pakai box gitu kan, box handphone kan, dan itu aku nyarinya tuh sampai yang aduh gue pakai apa ya, gue pakai apa ya, karena dia masih tidur kan, itu dan buka lemari pun pelan-pelan banget togot dia bangun duluan gitu, nanti gak kejutan. Ya gitu deh persiapannya untuk menyiapkan surprise dia. Ini itu bulan keempat, kita sebenernya kalau di dokter kan dikasih tahunya kan in weeks kan, cuman kita gak tahu cara ngitung berapa bulan, kalau misalnya berapa belas weeks itu berapa bulan, jadi kita mikirnya oh ini antara jalan keempat kelima lah intinya, empat kelima sih. Rasanya pasti seneng banget lah, alhamdulillah aku ngerasain juga namanya hamil gitu. Apa ya, gak tahu gitu, kayak seneng aja, tiap tidur aku selalu yang kesusahan, ya karena masih baru kan, jadi aku bingung posisi kayak gimana, dan tiap hari tuh selalu baca google juga gitu, apa yang baik buat bumil, apa yang gak baik buat bumil, kayak gitu-gitu aku selalu liat-liatin. Tanya orang tua, kayak gini gak boleh tuh kalau orang tua kan gitu kan, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, ikutin aja, usg sih kita selalu sebulan sekali pasti usg, cuman kita tahan sama dokter ngedok, jangan kasih tau duduk, kita pengen surprise, ntar aja kasih tahunya. Pengen banget banget, cuman kita belum tahu nih jenis kelaminnya apa. Dan pemali juga kan, gak boleh nyiapin lebih dulu, jadi ya paling cuma mampir doang. Kita sih gak bisa prediksi, malah orang-orang terdekat kita yang memprediksi kayak ini pasti anaknya cowok nih, soalnya gini-gini-gini, ini pasti anaknya cewek nih, soalnya gini-gini. Tapi maunya apa sih? Apapun kita terima, ini udah anugerah luar biasa dari Allah, kita nunggunya lama, apapun kita terima. Normal, sempurna, sehat, nangis. Nangis, jangan pasti orang tua kita, teman-teman terdekat, saudara, semuanya yang kita kasih tahu nangis. Karena kan kita ngasih tahunya tuh di video call kan, ada yang tremor langsung gitu-gitulah, seru banget. Pengennya sih, pengen banget nyiapin nama, gatel dari kemana udah nyari-nyari Google gitu. Nama yang bagus apa nih buat cewek, buat cowok. Dari bulan pertama dia udah nyari-nyari. Belum, dari bulan pertama pun, dari bulan pertama lagi, dari bulan pertama sampe sebelum hamil pun dia tuh nama sebenernya udah dicari. Yang belakang gua paling kan. Kehamilan yang biasanya diidentikan dengan ngidam sudah bisa dirasakan oleh Siti Badriah. Tak tanggung-tanggung, pelantun lagu Lagi Syantik itu pun mengalami ngidam yang cukup unik, yakni makan ubi cilembu yang berada di daerah puncak Bogor. Ngidam, ngidam gak ada sih alhamdulillah nih anak aku tuh gak ngerepotin sama sekali, gak ada ngidam apa pengen apa gitu, pengen yang aneh-aneh. Iya, cuman satu, dan itu pengen makan ubi cilembu. Ubi cilembu pada tempatnya? Di puncak. Dan itu harus nungguin gua selesai, bukan selesai sih kayak lagi break shooting, kalau udah deh pas break ayo kita ke puncak. Dan alhamdulillah ada dikasih waktu satu hari, langsung berangkat ke puncak. Ubi cilembu, itu cuman gigit sekali, udah aku udah happy. Pasti itu. Iya, dari sebenernya bukan posesif sih, lebih ke menjaga. Menjaga supaya gak terjadi apa-apa, karena kan ini kita susah kan buat dapatnya tuh gak gampang gitu, jadi ya lebih menjaga aja. Karena dia suka makan buah, cuman buah doang yang bisa dimakan, jadi yang lain tuh gak kemuntahin lagi semua. Tapi setiap makan apapun selalu muntah lagi gitu, nah kalau misalkan kayak buah itu gak? Enggak, gak kemuntahin. Makanya setiap jam itu misalkan buah. Semua buah? Semua. Semua buah? Makanya dipanggil baby fruity. Wajar sih, kata dokter sih wajar. Emang kehamilan kan, katanya tuh bayinya tuh kan tulang punggungnya tuh di tulang sini kita kan, di deket lambung. Jadi kalau dia gerak-gerak tuh lambungnya kayaknya gerak-gerak juga, jadi makanya kita sering mual kalau yang amil. Enggak, emgak aku gak mau, akunya gak mau nolak gitu kayak. Tapi aku tuh selalu minta kalau emak mau dateng, emak aku pengen ayam kecap ya, pengen ini ya gitu. Dan aku selalu tanya, emak kalau makan ini boleh gak? Gak boleh, ya udah selalu kayak gitu aja. Enggak sih sama dokter gak ada pantangan, bahkan nanas dan durian pun boleh dimakan sebenernya. Enggak ada. Tapi dikit. Dikit, kayak bisa keguguran itu katanya mitos. Bisa sih dimakan, cuman jangan terlalu banyak. Emang belum boleh juga kan, masih nasi rawa mah itu misalkan kayak mau pergi-pergian dari pesawat ya, kalau udah nyembulan ke atas, katanya. Nyembulan ke atas lah. Bukan lah, bukan baby moon itu. Itu emang. Emang mamahnya aja pengen jalan-jalan sama ubi celembu. Jadi ya udah. Kehamilan yang saat ini sudah memasuki usia 4 bulan dalam kandungan Siti Badriah, juga membuat sang suami, Kris Jiana Bahrudin, dengan bahagia mengungkapkan jika sang istri suka mengalami perubahan pada sifat yang dimana Sibat kini lebih mudah marah kepada sang suami dan mudah menangis karena hal sepele. Berubah semuanya berubah semuanya, buset. Dirasakan oleh orang-orang kebanyakan. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa merasakan kehamilan ya, seneng ya sayang ya. Jadi kayak udah ikutin aja deh, mau Siti mau marah ke gua, mau kayak gimana juga. Ya udah iya, mau apaan, mau makan apa. Luar biasa, mantap. Padahal kita marah-marahin terus-terusan sama aku. Pakai parfum, salah selalu-salah aku marahin. Ya dia benci bawa badan gua. Ya, setiap ada orang yang ngerokok depan aku, aku marah-marah. Kayak gitu-gitu aku. Karena sekarang tuh gak tau kenapa, setiap cium asap itu aku gak bisa. Kan kalau dulu kan masih ada orang yang ngerokok kayak ya udahlah masih ya udah santai. Sekarang tuh bener-bener keluar semua gitu kayak. Sensi deh, sensi deh kalau udah ngerokok udah sensi banget. Kalau itu iya, itu iya. Dia lebih gampang capek. Makanya gua kalau kemana-mana nih gua selalu sediain kursi roda. Karena emang sekalian mau ngejagain juga kan biar dia gak terlalu capek. Karena jalannya aja kan tadi udah udah uglek-uglek banget kan. Karena dia gede banget nih, ambilnya gede. Ini marah masih baru lima bulan gitu. Emang bisa ditimbang? Bisa dilihat. Oh, gak tau. Mendangnya baru yang bercanda gitu loh kayak gimana. Gimana? Gimana? Gak ada, kita gak ada 7 bulanan. Gak ada sih, kita paling baby gender. Makanya kita nunggu baby gender tuh pas 8 bulanan. Pasti. Pasti. Pasti lah. Tapi kadang-kadang dia suka lupa nih. Jalan. Tinggalin. Maaf bapak, bininya ngamil. Oh iya, aku mau coba. Karena gua sendiri cuek sebenernya. Jadi kayak mau jalan-jalan. Masa kadang, oh iya ada bini gua di belakang gitu. Aku lupa kalau bunting saya, maaf ya. Enggak. 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 Enggak sih. Itu malah dulu ya. Dulu sebelum hamil. Aku tinduan. Tapi sekarang malah enggak. Gitu aja. Tapi gua yang apa namanya. Yang membatasi sih. Kayak misalnya lagi sekarang. Saya lagi syuting sama lawawan main. Pasti pas sebelum Siti kenal. Aku udah video call-an sama Siti dulu. Kenalin ini, ini. Jadi kayak yaudah. Biar kenalan dulu aja. Biar kenal. Jadi lebih enak kan. Kalau misalnya mau ngapain-ngapain. Dan adegan pun nih. Selalu bilang ke aku. Ada adegan ini nih. Ada adegan ini. Boleh nggak. Oh perubahan. Pasti lebih protect. Lebih sayang lagi. Terus kalau misalkan aku nggak pengen makan. Dia lebih yang. Kamu mau makan apa? Belum makan enggak ya. Udah makan aja seadanya. Sekarang tuh kayak. Yaudah kamu mau makan apa? Semua makanan dibeliin sama dia. Terus kalau aku bosen di rumah. Jadi dia makan keluar. Kayak gitu-gitu sih. Lebih sayang aja. Tidak. Tidak. Tidak.